Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhir-akhir ini pengguna sosial media digemparkan oleh informasi mengenai Mesia sudah turun di Israel Mulai dari TikTok dan Twitter beredar video yang memperlihatkan kemunculan pria yang diduga adalah Mesia yang ditunggu-tunggu oleh Israel Mulai dari TikTok dan Twitter, video yang beredar menunjukkan banyak warga Israel yang rela berdesak-desakan hanya untuk bersalaman dan mencium tangannya Tak sedikit orang menduga jika itu adalah Dajjal Pihak Israel sendiri pun mengklaim jika lelaki tersebut adalah Dajjal Sebelum melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Bernama Yanukaraf Solomo Yehuda, setengah orang Israel percaya bahwa ulama Taurat berusia 33 tahun ini adalah Mesia dan penyelamat yang dijanjikan Tapi beberapa ahli mengatakan bahwa ia adalah seorang ahli Taurat yang jauh lebih paham dari Rabbi Siapa Yanukara dan apa kehebatannya sehingga diangkat menjadi Mesia kaum Bani Israel Pria yang memiliki mata sebelah yang nampak cacat dan tak bisa melihat Ia pun memiliki bentuk rambut keriting persis seperti ciri-ciri Dajjal yang diakini Selain ciri fisik, ia pun memiliki kemampuan yang tak biasa yakni mensyarah kitab Talmud dan Taurat dengan penyampaian yang memukau banyak orang Ia juga memiliki kemampuan menyembuhkan orang lumpuh serta ramalannya yang akurat Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya, Dajjal adalah seorang laki-laki, pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan Keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol tidak pula terlalu ke dalam Maka, jika dia melakukan kerancuan mengaku sebagai rob kepadamu Maka ketahuilah, sesungguhnya rob kalian tidak buta sebelah Hadis Riwayat Abu Daud Reaksi penolakan mulai bermunculan, sebagian karena tidak percaya dan sebagian lagi karena kekhawatiran Kalangan Nasrani mengatakan, Yanuka adalah false mesia Sementara di kalangan muslim masih diantara percaya dan tidak percaya Menurut hadis, datangnya Dajjal merupakan tanda-tanda kiamat semakin dekat Dengan kekuatannya yang diberikan oleh Allah SWT, mampu memerintahkan langit dan bumi Ia akan berkuasa kurang lebih selama 40 hari di bumi Sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah 40 hari, namun sehari bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 1 minggu Sementara hari-hari lainnya akan sama dengan apa yang kalian rasakan sekarang Entah apakah ia, Al-Masih Ad-Dajjal atau 1 dari 30 Dajjal kecil yang diceritakan oleh Nabi Nabi memerintahkan kita untuk selalu berdoa dan berlindung kepada Allah Memperbanyak zikir, juga membaca doa Membaca dan menghafalkan 10 ayat dalam surat Al-Kahfi Sebagaimana Nabi menerangkan Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi Maka ia akan terlindungi dari Dajjal, hadis riwayat Muslim Rasulullah juga mengingatkan umatnya ketika mendengar kedatangan Dajjal Barang siapa yang mendengar ada Dajjal, maka hendaklah ia bersembunyi darinya Demi Allah, ada seseorang yang mendatanginya dan dia mengira Bahwa ia akan tetap beriman lantas dia mengikutinya Karena banyaknya syubhad yang menyertainya Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!